Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube mama jidan channel Jangan lupa like, komen dan subscribe nya Di video kali ini aku ingin berbagi aktivitas ku kembali Sebagai ibu rumah tangga di pagi hari Ku awali dengan menyapur ruang tengah ini ya mam Sebelum lanjut ke video aku ucapkan terima kasih Yang sudah klik video mama jidan Dan gercep memberikan komentarnya Semoga isi video ini ada manfaatnya Dan semangat yang aku tularkan lewat aktivitasku saat ini Selanjutnya aku sapu-sapu kamar anak aku jidan ya mam Mam dan bunda apa kabarnya nih hari ini Semoga diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Yang lagi sakit aku doakan semoga lekas sembuh Dan bisa beraktivitas kembali Mam dan bunda apa aktivitasnya pas nonton video aku ini Apa ada yang sama bersih-bersih rumah juga Boleh ya tulis di kolom komentar Nah tonton videonya sampai selesai ya Jangan di skip Nah aku lanjutkan lagi menyapu di kamar aku ya mam Jadi aku ganti spray nih mam Tapi saat aku lepasin spray dan sarung bantalnya Tidak aku rekod ya mam Rencananya mau aku jemur mam bantal dan gulingnya Tapi ternyata cuacanya tidak mendukung mam Seharian menduk Gimana nih mam dan bunda sudah ganti spray kah? Atau yang baru aja ganti spray? Karena ada sebagian yang aku tonton di vlog mam dan bunda Yang baru ganti spray Nah aku lanjutkan lagi sapunya ke ruang tamu ya mam Jadi walaupun aku gak bikin video buat di upload Tapi pekerjaan rumah tangga seperti beberes rumah Nyapu, ngepel, dan masak Dan aktivitas lainnya di rumah Tetap aku kerjakan ya mam Karena sudah jadi rutinitasku mam setiap harinya Makanya mam aku sangat suka nonton vlog tentang ibu rumah tangga Yang lagi beberes rumah Atau yang lagi masak Atau yang lagi nyuci Ataupun kegiatan lainnya yang diaktifitasnya di dalam rumah Aktifitas itu membuat motivasi mam dan inspirasi aku Dan itu juga yang membuat akhirnya aku memberanikan diri Untuk bikin youtube tentang rutinitas ibu rumah tangga Karena memang aktivitasku pul di rumah mam Nah ini untuk sapunya sudah selesai Seperti biasa ya mam Aku lap-lap juga untuk meja dan kursinya Dan aku lanjutkan lagi untuk menyapu terasnya ya mam Dan juga ngepelnya nanti Sambil aku menyapu dan ngepel Aku juga mau ucapkan terima kasih nih Buat mam dan bunda-bunda kesayangan Yang sudah membagikan video mama jidan di tab komunitasnya Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian Aku juga ucapkan terima kasih buat yang punya channel Maupun yang gak punya channel Yang selalu setia menonton dan memberikan komentar positifnya Yang membuat aku semangat lagi untuk buat video terbaru Dan yang suka menonton video aku tapi gak komen Aku juga ucapkan terima kasih ya Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Karena subscribe itu gratis Nah sudah selesai sapu dan ngepelnya Dan lantainya sudah kering mam Jadi langsung aja aku pasang spray barunya Aku pasang juga untuk sarung bantal dan gulingnya ya mam Dan aku letakkan kembali selimut dan bantal gulingnya Dan aku lanjutkan lagi buat pasang sarung bantal gulingnya ya mam Dan spray untuk kasur aku ya mam Nah jangan salpok ya mam Dengan sprayku yang dua lapis Gak tau juga ya mam Tapi aku suka mam dengan dobel ini Rasanya lebih tebal Oh iya mam Kalau aku pasang spray ini Penuh perjuangan mam Karena sangat berat dan ribet Harus geser-geser kasurnya Terus akunya harus tempet-tempet ke dinding Buat ngepasin spraynya Makanya mam kalau cuacanya panas Wah keringat banget Nah ini aku taruh kembali bantal dan gulingnya ya mam Seperti ini aja ya mam Cuma aku tumpuk-tumpuk aja Dan sudah selesai baru aku buka hordennya Lanjut kita ke dapur ya mam Buat jemur pakaian Seperti biasa jemurnya di dalam rumah Setelah selesai baru aku angkat ke depan Oh yang baru menemukan channel aku Aku ucapkan selamat datang Salam kenal dari Mama Jidan ya Aku ibu rumah tangga Dengan dua orang anak cowok Aku tinggal di Kalimantan Selatan Di Kota Barabai Bantu aku ya untuk mengembangkan channel Youtubeku ini Dengan cara Klik video aku Mama Jidan Channel Like, comment, dan subscribe-nya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari aku Dan jika berkenan Silahkan kalian share ke media sosial Dan tab komunitas yang kalian punya Terima kasih Dan ini untuk spraynya juga Sudah selesai dicuci ya mam Jadi langsung aja aku jemur keluar Bersyukur ya mam Yang memiliki mesin cuci Jadi sangat meringankan pekerjaan mam Terutama buat cuci yang besar Dan berat-berat mam Seperti spray ataupun selimut Nah ini kelihatan kan mam Cuacanya mendung Dan ini mendungnya sampai sore Kita kembali ke dapur lagi ya mam Aku mau buat kuah serikaya ala Mama Jidan Untuk bahannya santan cair Santan kental Ada telur dan juga gula merah Dan ini untuk santan cairnya Aku panaskan dulu ya mam Gunanya supaya masakan kita Tidak cepat basi mam Dan aku kasih sedikit garam Dan di kumpur sebelah Aku merebus air mam Buat gula merahnya Dan supaya tambah wangi Aku tambahkan 2 lembar pandan Airnya sudah mendidih Aku masukkan gula merahnya ya mam Gula merah ini dikasih Sama saudara aku ya mam Mama Ernie Halo Mama Ernie Lagi apa nih? Nah gula merahnya sudah mencair Langsung aja aku masukkan Santan cairnya ya mam Dan aku tambahkan juga Gula pasir sedikit mam Tapi sesuai selera ya Dan setelah mendidih Aku masukkan santan kental Dan 1 butir telur ya mam Yang sudah dikocok tadi Dan sambil menunggu mendidihnya Aku potong-potong roti ya mam Karena nanti rotinya Akan dimakan sama kuah serikaya Nah sudah mendidih Langsung aja Aku kasih kuahnya ke rotinya ya mam Nah kuah serikaya roti Ala Mama Jidan Sudah siap dinikmati Mari makan Terima kasih yang sudah menonton Video aktivitas Mama Jidan hari ini Sampai selesai Semoga kalian suka Dan terinspirasi Jangan lupa Like, komen, dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax